Pemisah pabrik kimia di kota Cilegon, Banten dilaporkan meledak dan menyebabkan sejumlah kendaraan tertutup abu imbas letupan di lokasi ini. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut. Akibat jalan ini seorang pekerja dilaporkan menjadi korban luda. Dari rekaman video amatir yang beredar, tampak sejumlah kendaraan dan bangunan di PT Mitsubishi Chemical Indonesia yang berlokasi di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten, tampak tertutup abu imbas dari ledakan yang terjadi pada Rabu pagi. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga lantaran suara gemuruh terdengar jelas sampai radius 10 km. Menurut informasi setelah seorang pekerja juga dikabarkan menjadi korban dalam peristiwa ini. Hingga kini pihak manajemen perusahaan belum memberikan keterangan terkait hal ini. Saat ini, kepolisian tengah melakukan penyelidikan di pabrik tersebut. Kuat dugaan pabrik meledak disebabkan oleh pipa yang meledak. Ya untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Cilegon AKPP Sigit Haryono. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore dengan Mas Yofian ya. Pak Sigit, apakah sudah diketahui hingga saat ini penyebab kebakaran pabrik tersebut, Pak Sigit? Terima kasih para pemirsa Cilegon. Kami dapat menginformasikan apa yang menjadi perhatian publik pada hari ini, yaitu terjadinya bentuman suara yang keras atau ledakan yang terjadi di salah satu perusahaan di Cilegon, yaitu PT MCCA. Oke, informasi tersebut kami tindaklanjuti tadi jam 4 pagi setelah kami mendapatkan laporan masyarakat, personel Polisi Cilegon turun ke lokasi. Pertama kali yang dilakukan adalah tentunya melokalisir daripada perusahaan tersebut. Kemudian kami fokus dulu terhadap apabila ada korban akibat ledakan tersebut. Pagi hari, tadi sudah disampaikan adalah satu korban, korban berasal justru bukan dari karyawan di perusahaan tersebut, namun dikarenakan MCCA ini berdekatan dengan Pertamina Geram. Jadi akibat ledakan tadi, semburannya itu mengenai awak mobil tanki atau sopir mobil tanki yang sedang mengantre untuk mengambil distribusi BPM yang ada di Pertamina Geram. Nah kemudian setelah kami melakukan lokalisir, menerima informasi terkait korban-korban yang mungkin ada, kami tadi melakukan olah TKP dari Polisi Cilegon, kemudian dibantu oleh unit KPR, Kimia Biologi Radioaktif dari Denggagana Forda Banten, dan untuk menentukan apakah cairan tersebut ketika bertemu dengan cairan lain akan menimbulkan ledakan-ledakan lain sehingga perlunya kami meminta bantuan kepada unit KPR sehingga setelah itu penyelidik bisa melaksanakan tindakan penyelidikan yang ada di TKP tersebut. Baik, Pak Sikit total jadi dari sebelumnya ada satu korban, sekarang sudah berapa korban Pak? Saat ini ada enam korban, enam korban itu tentunya trauma, trauma terhadap suara ledakan, kemudian ada sesak nafas, diakibatkan daripada zat kimia yang meledak tersebut, sifatnya asam, yaitu yang disebut purified tereptalic acid, sifatnya asam, ini bahan untuk membuat polister yang nantinya menjadi benang dan dibuat baju atau kemeja. Nah, dari korban enam tadi kemudian ditangani oleh klinik dokter yang ada di PT Pertamina, telah dirawat, kemudian dinyatakan sudah sehat dan bisa kembali ke rumah, namun harus tetap melakukan kontrol karena tentunya tadi ada sempat menghirup dari perajat asam tadi. Ya, Pak ini samping PT Mitsubishi Chemical tadi kan, Pertamina tadi yang ada sebutkan tadi Pak ya, lalu bagaimana Pak dari perusahaan Pertamina ini, apakah terdapat imbas atau dampak, semacam kebakaran atau bagaimana selanjutnya Pak? Baik, kami tentunya langsung juga menuju tadi ke lokasi di PT Pertamina, kami memastikan di sana ada beberapa kerusakan termasuk tadi kendaraan roda 4, yang tertutup oleh cairan yang telah meledak tersembur keluar tadi, ada roda 4, ada roda 2, kemudian kantor, kantor bagian depan PT Pertamina, sempat tertutup oleh cairan tersebut. Namun demikian, hal tersebut tidak mengganggu distribusi daripada BBM, dikarenakan setelah dilakukan pembersihan, jalan kembali bisa dilewati, dan kendaraan mobil tanggi kembali bisa memasuki lokasi Pertamina untuk mengambil BBM dan didistribusikan kepada masyarakat. Sehingga kami pastikan untuk pasokan BBM tidak terganggu. Ya, Pak, imbas dari ledakan ini kan terdapat semacam debu abu ya Pak, yang masih menempel di tadi kita lihat di sejumlah jalan termasuk juga mobil-mobil, apakah ini juga membahayakan bagi warga? Lalu pembersihannya bagaimana nih Pak? Sampai saat ini kami masih menghimpul ke perusahaan maupun berkerjasama dengan perusahaan MCCI. Kami di sana membuka aduan ketika nanti ada masyarakat yang terdampak, ataupun perusahaan lain yang terdampak. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang menyampaikan dampak terhadap kesehatan akibat ledakan tersebut atau dampak terhadap lingkungan misalnya tadi yang kena debunya, mereka bisa membersihkan dengan sapu, dengan air, dikarenakan saat ini, saat ini berdasarkan informasi keterangan dari manufakturing yang ada di PT MCCI, ini bukan limbah B3, bukan bahan berbahaya, bukan bahan berbahaya dan beracun, namun demikian menimbulkan bau memang iya, tetapi ketika bersentuhan dengan kulit, dia tidak menimbulkan terusakan pada kulit. Iya, namun cukup meresahkan dan cukup mengganggu sebetulnya Pak Eha, meskipun ini tidak membahayakan dan ada disipasi yang cepat harapannya untuk dibersihkan dari pabrik kimia ini. Baik, terima kasih Agap BP Sigit Hariino, selaku Kapolres Ciligon, Banten. Selamat sore.